Hai dosis datang So di video kita kali ini Gue main STD lagi dan ini gue bukan pake char gue ya Ini pake charnya si Encah Real ini ya Yang suka main bareng gue di STD Dan ya gue pengen mencoba Dua ini pak ya Si Kosuke SS Sama Zaruto SS Nanti dia jadi bintang 7 juga bisa digabung gitu pak Jadi yang Kurama mode Susano lah Sesuai di thumbnail temen-temen ya Gila Ini pasti keren banget sih Kita ngeliat kayak gimana temen-temen ya So ya Untuk dapetin ini kayaknya kalian udah gak bisa dapetin sih Ini kayaknya udah gak Iya udah gak bisa dapetin sih Soalnya ini kalian Ini mesti main yang starpass yang kemarin Ini kan starpassnya udah berubah ya Starpass kemarin itu tuh Naruto Kalau kalian sampai akhir Sampai 100 Ya kalian bisa Kalian bener-bener bisa Evolve full Naruto Sama Sasuke kalian Sampai jadi Kurama yang mode Susano Nah itu sampai akhir Sampai 100 Tapi kalau kalian gak sampai 100 Ya yaudah Artinya kalian udah gak bisa dapet Yang artinya ini tuh limited temen-temen ya Dan ya Kita akan liat Se-OP apa sih ini Unit limited ini ya Karena gue jujurnya Gue aja gak punya temen-temen ya Karena Gue males grindingnya Sampai 100 starpassnya Sama ini juga sih Di yang starpass yang baru Juga sama nih Nih akhir-akhir nih Pasti ntar jadinya Kayak bintang 7 juga nih Pasti keren nih si Deku Sama Gue lupa siapa namanya nih Yang kekuatan fullnya tuh Decay ya temen-temen ya Gue lupa namanya siapa Ya itulah Kita akan coba 2 ini temen-temen ya So yaudah kita langsung aja Gak usah lama-lama Let's go Oke ya Kita udah di dalam game nya temen-temen Kita langsung coba aja ya Pertama kita Kita nyoba Sasuke dulu kali ya Ini Sasuke udah mentok juga sih Dia levelnya udah 175 juga Jadi kita bisa langsung coba aja nih Yang pasti nih kayaknya unit buat infinite sih Keliatan sih ya Karena pasti mahal pak Oke Kita langsung aja taruh Sasuke dulu temen-temen ya Begila Awal-awal Damage udah 6.000 Nah SPH 8 ya Tapi range nya 50 Not bad Not bad Oke Dan dia circle EOI ya Dan circle EOI gak terlalu gede sih Oke Kita coba liat dulu Kayak gimana temen-temen Ini kita agak cepet aja ya guys ya Karena kita kan Pengen ngeliat Semuanya gitu kan Jadi kita agak cepet-cepet aja Uh Eh dia black flame kah? Oh iya pak Dia black flame pak Gokil Ada suara gak sih? Gak ada suaranya anjir Apa ada? Apa ada? Cuma gue gak denger ya Ya pokoknya kayak gitulah Ya dia black flame temen-temen ya Bagus juga sih Oke kita upgrade aja langsung Aji Upgrade pertama 1M Buset mal amat Oke 1M yaudah tuh Gue upgrade 1M temen-temen ya Cuma dia ngeburnnya kan 20 kali Tadi kan kalau black flame itu kan Gila damage-nya pak Upgrade 1 kali aja Damage-nya udah gila Sumpah Oke Langsung aja kita upgrade lagi 1,1M Dia jadi samurai arrow 1 Damage-nya dari 1,1 Range 80 Let's go 1M Kayak gimana nih Samurai arrow Dia pasti pake Susano dong Pasti pake Susano dong Apa enggak ya? Bentar Kita coba iya pake Susano kan Dan Ya kayak gitu Masih ngeblack flame gak? Enggak ya? Tunggu liat Bentar-bentar Dia ngeblack flame apa enggak ya? Masih-masih Ternyata masih temen-temen ya Gila dia masih black flame pak Bayangin pak Lanjutnya kita upgrade temen-temen ya Nih Cuma nambah damage doang Kita langsung aja Harga 1,2M J2 J2M Damage-nya tuh Gila Oke Samurai arrow 2 pak Oh apa nih? Apakah jadi full Susano Tadi Susano kan kayaknya Cuma setengah doang ya? Tengah badan Oke Upgrade yang terakhir nih ya Oh dikit update ya Upgrade yang terakhir Dia samurai arrow 2 Damage-nya jadi 3,8 4M ya Lumayan banget damage-nya Rancher 120 Samurai arrow 2 Harga 1,3M Lumayan Nggak mahal-mahal banget sih Lumayan sih Mahal sih Ya 4M-an lebih Lumayan mahal temen-temen ya Kita ngeliat dulu Kayak gimana Samuranya Apakah full Sama ya Tetap setengah Tapi dia Ya kayak gitu temen-temen tuh Tembaknya jadi kayak begitu aja sih Cuma animasinya doang berubah ya Gila Dan dia tetap black flame ya Tetap ngasih black flame pak Gokil Gokil langsung mati sih Kita nggak bisa tidur Benar kalau gitu Gue tambah darah Ini udah Terlalu sedikit gitu kan Oke 11M pak Kita liat ya 11M ini dia pasti Buru cepet sih Pasti ke black flame temen-temen ya Gila Tapi sakit banget sih Bayangin pak Ini damage-nya 3M Dan dia black flame guys Anjir anjir Sakit banget gila Gokil ini sakit banget sih Sasuke ini sih Damn Gue pengen banget punya Tapi nggak punya Yaudah lah Oke Kita akan jual dulu Kita Naruto dulu Karena setau gue Kalau disatuin Mereka kalau disatuin Dia langsung otomatis jadi satu Tuh kan Otomatis jadi satu Jadi kita hapus dulu aja Masih belum kelihatan bentuknya kan Eh nggak bisa dihapus pak Imagine Tapi nggak kelihatan apa-apa loh Ini ngebak lah Oh Mesti di spawn samurai beast Oh Oke Langsung ada Langsung ada skill ya Yaudah ntar dulu Kalau gitu kita Ke si naruto dulu Oke Naruto dulu Beda ya Kalau sasuke dia circle eoi Sedangkan naruto dia con Oke Con eoi dan damage-nya lebih gede Damage lebih gede daripada sasuke loh Lihat Damage lebih gede daripada sasuke Eh wait sebentar Oh ini cuma bisa satu pak Pantes dia Not available Nggak bisa dijual ya Jadi kalau misalkan kalian Naro banyak sasuke sama naruto Itu cuma satu yang bisa jadi kayak gini pak ya Yang bisa jadi Yang beast founder tuh Cuma bisa satu doang Oke Yaudah kita hapus dulu Kita langsung aja ke naruto Kita liat serangannya kayak gimana pak ya Dia elektrik ya Alright Kita liat Range-nya sih lumayan Iya 40 Awal-awal lumayan lah ya Damage-nya sih gede Tapi SPA-nya 7 temen-temen ya Not bad lah Not bad lah Oke Kita langsung aja Kita update dulu ya Harga 5 ribu doang Damage jadi 93 ribu Gila Ini worth it banget sih Buat story kayaknya lumayan nih Buat story buat red lumayan nih Karena dia elektrik temen-temen ya Ini red Bagus banget sih Red kayak spirit gitu temen-temen Yang water ya Bagus juga Bagus banget ini Oke Kita upgrade lagi temen-temen Upgrade yang kedua 15 ribu Dan damage-nya jadi 300 ribu Anji Bagus pak Dan restnya jadi 60 Plus suriken blast Kita liat kayak gimana Oke Suriken blast Oh dia jadi circle Oke Oke Rasen suriken kayaknya disini Ya rasen suriken ya Tuh rasen suriken kayak gitu cuy Oke Damage-nya sih oke sih menurut gue sih Nggak jelek-jelek banget lah ya Oke Upgrade yang ke 3 Ya 20 ribu Nambah damage-nya jadi 600 ribu Dan restnya jadi 90 Jadi 90 ya Iya nih ini buat story bagus sih 20 ribu ya Damage-nya udah segitu Gila Ini buat rate bagus sih Buat rate Buat story ini bagus kayaknya nih Nah temen update terakhirnya ini Upgrade terakhirnya 1,4M Anjir mahal banget 1,4M Damage-nya jadi 2M Dan restnya jadi 115 Dan suriken Beast blast Woo 1,4M Lihat dulu kita liat Suriken Beast blast Kayak gimana coy Gila kita liat Kita liat Tuh gila Kuramanya keren banget pak Damn ini keren banget sih Damage-nya jadi 2M temen-temen ya Which is not bad menurut gue Bagus juga Dan restnya juga lumayan bagus sih 115 Ini buat Ya buat infinite Oke lah Cuman kalo infinite Gue sih jauh lebih pilih Si Sasuke sih Karena dia black flame ya Dan damage-nya gila Sampai 3,8M pak Gak robot gitu kan Dan itu black flame ya Sekali lagi nih Black flame pak 20 kali pak Damage-nya ya Makanya ngitung diri itu ya 60M anjing damage-nya Gila bro Dan itu bisa taruh banyak Anjir Ini Sasuke bisa taruh banyak loh Gila liat gak Bisa taruh banyak Anjir bisa taruh 8 Kayak biasa temen-temen ya Damn bro Damage-nya bro Gak masuk akal Oke Sekarang Kita akan langsung aja Belum mati nih Wait Wait Belum mati Oh my god Belum mati Kita taruh ini lah Gak tau nih unit apaan Anjir Damage-nya burik banget Cuk Gak juga sih Not bad Lumayan bagus juga 7-7-7-8-1 What Dan dia air unit Bagus juga lumayan nih Gak jelisik banget lah Cuman Cuman sedih sih Udah gue pake ini aja deh Tuh gue udah pake ini udah aman ya Udah ada penjaga Sekarang kita akan fokus Ke beast spawner Temen-temen Tadi kalian udah liat ya Pas dia menjadi satu Kayak gimana Temen-temen ya Dan ini Gak ada apa-apa sih Cuman kayak aura-aura gini doang Ini kayaknya kita mesti spawn samurai beast-nya deh Iya gak sih Coba kita coba Spawn samurai beast Oh Ini jadi sama kayak Si ini pak ya Kakashi Kakashi Wah anjir keren banget pak He Heo Ini keren banget sih Dem Oh ancur Dan damage awal-awal Not bad sih Misalnya tuh damagenya kayak 21 Berapa tadi damagenya 21 ribu awal-awal ya Oke kita upgrade aja Dia 500 ribu Tapi dia ground Wait Dia ground ya Apakah dia bisa nyerang air unit Kita coba Kita coba apakah dia bisa nyerang air Eh bentar dulu Sasuke tadi air unit gak ya Oh iya dia air unit loh Wah gokil Dia langsung hybrid dari awal Gila bagus banget Anjir Kalau Naruto ground Gue tadi liat soalnya Iya Naruto ground Tapi Si Sasuke Itu dia air unit pak Gokil sih Ini gokil sih Sasuke sih Bagus banget anjir Seharusnya gue punya temen-temen ya Yaudah lah ya Oke kita akan coba Spawn air unit Darahnya 11M Kita akan coba Walaupun dia tulisannya ground ya Sama kayak si metanite Ya Tapi dia kan bisa nyerang air unit Kita gak tau apakah dia bisa nyerang air unit Kita coba Alright let's go Yes Gak bisa ya Gak bisa Beneran ground aja Yaudah lah Oke kita pukul lagi Yes Oke gak bisa Ya Berarti emang beneran dia ground temen-temen ya Oke Tapi gak tau sih Kita coba upgrade dulu Upgrade yang pertama Ya Harga 500 ribu Damage nya jadi 599 ribu ya Tapi SPA nya 6 sih anjir SPA nya 6 Gak terlalu bagus ya Oke Lanjut aja 750 ribu Damage nya jadi 1,67M Let's go 750 ribu 750 ribu lagi harganya Damage nya jadi 2,74M Oke Terus langsung aja temen-temen Kita cepet aja ya Upgrade yang keempat 1,5M Damage nya jadi 4,88M Anjir sakit juga cu Sakit Sakit banget buset Wait a minute Wait a minute Dia upgrade yang sebelum terakhirnya Sakit banget buset Udah damage nya 9M ya Harga tapi 3M Oke Yang terakhir Oh dia gak ada apa-apa ya Berarti bener sampai akhir Dia ground doang pak Kalau kalian ngincar leaderboard Nah kayaknya kalian harus punya ini Ini meta kayaknya sih Karena dia Ya sama kayak metanet gitu Kalian bisa kontrol ya Jadi kalau misalkan musuh dari belakang Kalian bisa ke belakang gitu ya Ya bagus sih Oke Ya update terakhir 5M harganya Tapi damage nya jadi 17M Anjir gak otak pak 17M pak Damage nya pak Buset Buset Oke Kita akan coba Inilah enaknya Enaknya kalau kalian bisa Kontrol unit kalian ya Eh salah pak Kok air sih Kita ganti ke Ke ini aja kali ya Cloner 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 Cuman dia nyerangnya 6 detik sekali pak Jadi Wait a minute Wait a minute Kok yang air unitnya mati gitu kan Wait a minute Coba gue coba lagi Gue coba lagi air unit Wah kalau mati gokil sih nih Wah gila Go Lah tadi gak bisa Perasaan tadi pas kita upgrade Gak bisa dah Kok sekarang jadi bisa Ah gila ini keren banget sih Wah gila pak ini keren banget Belum di buff loh temen-temen Damage nya 13M Buset bro Let's see kalau kita buff berapa temen-temen ya Oke Ya ini udah full buff 250% Udah full buff dari bro Dan damage nya adalah Gokil pak 62M Guys 62M bisa nyerang air unit SP hanya 6 ya SP nya oke lah Ya range nya 36 tapi ya Gak terlalu gede Tapi ya Ya gak usah Gak usah protes lah Range nya gak terlalu gede Kan dia bisa jalan-jalan anjir Itu yang bikin GG sih Damn pak Gila sih pak Bayangin pak Dengan damage 36 juta 60 juta anjir Bukan 30 juta lagi 60 juta anjir 62M pak 62M Damn bro ini Duh gue pengen punya Tapi udah gak bisa dapet gitu Semoga aja nanti Siapa tau Kedepannya bisa tradable ya Semoga aja bisa tradable Waduh ini Kalo tradable gue kayak pengen dapetin sih Apalagi Sasuke nya Gue suka banget Sasuke nya sih Udah air unit ya Dari awal dia udah hybrid Dan dia ngeburn pak Blackflame pak ya 20 kali Damage nya gila Kita coba Taruh Sasuke yang tadi Kita coba taruh Sasuke yang tadi Ini gue udah auto Tenang aja ya Kita langsung aja Liat berapa Damage nya dia Belum Kita belum tau Ini sama kita taruh Si Naruto tadi ya Kita Nah udah max juga Kita gak liat Bentar Siapa yang udah mau Oh lu ya Bikin lagi dia nih Anjir 13M pak 13 kayak du Ya kalian hitung dah Kalian hitung sendiri lah ya 13M Kali 20 aja pak Kan Blackflame tuh 20 kali ya Gila damage nya bra Bra Gila Ini apa nih 7M nih Ini oke lah 7M oke lah Gak terlalu Gak terlalu jelek Tapi gak terlalu bagus juga Ya mendingan Sasuke Gimana-mana sih Kalo menurut gue sih Udah range nya lebih jauh SPA nya Ya SPA nya lebih lamban sikit sih Cuma 1 detik ya Tapi damage nya Gila gak ngotak pak 13M dan dia Blackflame Gokil sekali bang ya Cuma tetep sih Beast Spawner 62M Gak ngotak pak Gila ini So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ya Thank you buat si Encah Siapa namanya Encah Real ya Udah minjemin akunnya ya Sial gue pengen punya Gue pengen punya Tapi gak bisa Yaudah lah Kalo kalian punya ini Gila kalian beruntung banget sih Kalian hebat sih Kalian bisa grinding sampe 100 Dan emang worth it temen-temen ya Grinding sampe 100 Ke Star Pass Berarti worth it temen-temen Kayaknya untuk Star Pass yang ini Akan gue grinding juga sih Kayaknya sih bakal worth it juga So ya Itu aja temen-temen Video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah menonton Dari awal sampai akhir Lagi yang gak suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe yang mau Gak usah saya Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya